Nah jadi ini kita contohkan secara langsung Sobat Kicaumania untuk pola makan di siang hari cuaca panas ya Kita berikan keroto Jadi kita berikan keroto yang besar seperti ini Selamat pagi Sobat Kicaumania dimanapun kalian berada Kembali di video ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman kita Nah kali ini pertanyaan dari penangkar pemula ya Pengikut kami subscriber kami Jadi dia ini benar-benar pemula Nah dia menanyakan ke kami usia berapa untuk ideal panen Sebab setiap kita panen selalu anakan murai batu atau cindilan itu terlihat lesu Dan tidak ada yang selamat Apakah pola makan kami salah atau memang burung ini sejak di dalam gandang Nah baiklah Sobat Kicaumania di video ini akan kita jawab ya Jawabannya simple Jadi video ini durasinya sangat pendek sekitar 2 menit Cukup untuk menjawab satu pertanyaan ini Nah kami akan memberikan jawaban Yang pertama kondisi anakan murai batu di dalam gelodok kita tidak tahu Apalagi gelodok itu di dalam Berbeda dengan di penangkaran kami Gelodok itu posisinya di luar Nah untuk gelodok kami di kandang ternak Itu memang di bagian depan Kita letakkan di bagian depan kita membuka pintu gelodok dari luar Sobat Kicaumania Tujuannya untuk itu agar kita bisa meneliti ya kondisi anakan murai batu dan juga perkembangan cindilan di dalam gelodok Jadi disana banyak temuan Sobat Kicaumania Mulai dari ada yang tidak sehat Ada juga yang sehat Kemudian ada yang mangap-mangap Apalagi cuaca panas seperti ini ya kan Nah untuk suhu yang panas seperti sekarang ini Nah kita harus hati-hati Pola makan itu yang pertama kita berikan keroto Nah kalau kalian memberikan jangkrik Jangkrik itu sifatnya panas Sudah panas Jadi dia akan kepanasan Ya apalagi di cuaca seperti sekarang ini Satu jawaban itu Sobat Kicaumania Kemudian jawaban yang kedua Untuk panen Sobat Kicaumania itu tidak ada hubungannya Jadi kami pernah memanen usia 0 hari Kemudian 2 hari 3 hari 4 sampai lah 6 hari Nah akhir-akhir ini kami bisa panen usia 8 sampai 10 hari Bahkan 11 hari tetap bisa kita panen Artinya anakan murai batu ini sudah kenal dengan indukannya Tetap bisa kita loloh dengan baik Kita berikan asupan gizi protein yang bagus Jangkrik keroto bisa kita berikan Ditambah lagi kalau untuk adukan pur Kita pakai pur leopard saja untuk loloh Bisa juga kita pakai pur kucing Seperti di video-video kami sudah ada Nah ada juga yang kita sangat simpel ini Sobat Kicaumania Cukup jangkrik Tapi kita siapkan air pitacek Air pitacek itu bisa kita teteskan Satu tetes langsung ke mulutnya Apabila kita melihat anakan murai batu tersebut Kondisi *** lesu Jadi itulah Sobat Kicaumania Kuncinya memang butuh perhatian Ketika kita panen Mau panen usia 4 hari, 6 hari, 7 hari, 10 hari Intinya pola makannya Jangan sampai tidak mencukupi dengan kebutuhan Nah cuaca panah seperti ini Pakailah keroto Sudah sering kita tampilkan di video Youtube Nah jadi ini kita contohkan secara langsung Sobat Kicaumania Untuk pola makan di siang hari Cuaca panas ya Kita berikan keroto Jadi kita berikan keroto yang besar seperti ini Nah Keroto ini kandungannya bagus Apalagi keroto yang telurnya besar-besar Nah kita berikan 3 suap saja Sobat Kicaumania Ini yang kedua ya Terus ini yang terakhir Yang ketiga Jadi anakkan murai batu ini ya Butuh asupan dari keroto Karena keroto kandungan airnya banyak Lebih bagus daripada kandungan jangkri Nah jadi itulah Sobat Kicaumania Jawaban singkat dari kami Mudah-mudahan bermanfaat Untuk kalian semua Sampai jumpa di video yang selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya